Headline News Harian Rakyat Sulsal hari ini edisi 10 Oktober 2023 Berita utama maju mundur legislator Pilkada Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 menegaskan anggota legislatif wajib mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah Kini Komisi Pemilihan Umum mengaku tengah merancang PKPU mengenai wajib tidaknya para legislator yang akan maju sebagai kepala daerah Mundur dari jabatannya atau mundur setelah pelantikannya KPU mengaku akan segera membuat keputusan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi multitafsir Berita selanjutnya, Relawan Anis siapkan 25.000 saksi Relawan Anis yang terhimpin dalam Relawan Solawesi Pejuang Anis menargetkan 25.000 saksi untuk pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandara di Kota Makassar Semuanya akan mengisi lebih dari 4.000 tempat pemungutan suara Berita terakhir, AAS Foundation investasi 1 triliun rupiah Masjid Megah yang rencananya berkapasitas 20.000 jemaah dan rumah sakit bertaraf internasional akan dibangun oleh AAS Foundation di Kota Makassar dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 1 triliun rupiah Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas